Selamat malam Metro TV Iya ya Itu topinya hijau dimerengin lagi Kenapa mereng mas? Cari sinyal mas Iya Nggak usah mas Dilurusin aja kalau nggak dikebelakangin mas ya Iya iya Nah aku mau kenalin diri nama aku Indra Jegel Kebetulan aku dari Medan Tepuk tangan dong buat Medan Iya Jadi perjalanan Medan itu Tadi aku berangkat jam 1 Jam 1 naik pesawat Nah ini kuas tau aja Entah mungkin orang Medan itu banyak yang kampungan Jadi di pesawat itu waktu aku masuk Depan aku ada bapak-bapak Ini entah nggak tau Entah memang nggak mau tau Jadi waktu pramugari sibuk menjelaskan ke semua penumpang Bapak-bapak itu sibuk Enak sendiri dia ngidupin rokok di dalam pesawat Kita semua panik di dalam pesawat Sampai pramugari bilang gini Hei pak-papak Kok ngidupin rokok di pesawat pak Yaudah sini saya hidupin aja pak Ini demi keselamatan pak Santingan hampir cepet habis pak Ini pak saya pak Lagian pun ya Ini aku kasih tau Pramugari adalah orang yang paling murah senyum Cuma hati-hati Banyak senyum palsu pramugari Serius Kita masuk pesawat nih Kita masuk pesawat Pramugari pasti selalu namanya Selamat datang Silahkan Selamat datang Silahkan Kita kan nggak pernah tau apa yang di belakang dia Setelah dia senyum kan Aku pernah kedengeran ada suara-suara dua istilahnya Ngerti suara-suara dua nggak? Hah? Jadi senyum gini Senyum Silahkan nek Nggak tua nek pesawat pula Iya Aku naik Silahkan pak Kampungan kau memang Nggak pernah naik pesawat kau ya Pramugari itu selalu senyum Makanya kalau aku pikir untuk cowok-cowok Cari cewek itu yang pramugari Serius Karena pramugari itu pasti senyum Senyum jadi gampang Kalau cowok selingkuh Nggak dapat cewek pramugari Senyum Sayang Kamu selingkuh ya? Selingkuh ya yang? Jawab jujur ya Selingkuh? Nggak Iya sayang Lagi nih ya Kalau misalnya untuk kalian semua tau Di Medan ini terkenal sama yang namanya buah durian Semua suka durian disini? Suka durian Nah Tapi kalau misalnya kalian ke Medan Dan beli durian di penjualnya langsung Ada hal yang paling menjijikan menurut aku Bukan menjijikan sih Hal aneh Karena apa? Tukang durian itu memilih durian Nggak berdasarkan rasa Contohnya ini tukang durian Kalau kalian bilang lah Bang Aku pesan durian ya Satu Yang manis Tukang duriannya Bentar pak Ambil duriannya Digoncang duriannya Dicium Manis bang Taunya dari mana dia manis Kan banyak cewek hitam Dekil jelek Banyak yang wangi kan? Iya kan? Nah aku takut Kalau misalnya tukang durian ini Beralih profesi Jadi apa? Tukang pangkas Bang pangkas bang Pangkas kayak mana di? Yang manis bang Dipegang kepalanya Digoyang Di toko Tok-tok Manis kok di Tapi kalau ngeliat dari foster tubuh aku ya Kebetulan aku Udah tamat kuliah Tapi foster tubuh aku masih Segini ya Kecil-kecil ya Semekot Semekot Semeter kotor Nah Jadi aku tuh punya niatan Cewek aku tuh selalu bilang Aku punya pacaran Cewek aku selalu bilang Ayang kamu nge-gym kenapa? Biar nampak lebih tegep Lebih berisi badannya katanya Oh boleh lah Aku sekali ke tempat gym Dan ternyata menurut aku Tempat gym itu adalah Tempat dimana orang Nunjuk-nunjukin badan Setegap-tegep mungkin Jadi orang tuh Make baju seminim mungkin Ada yang cuma bajunya Pendelah celananya segini Gak pake baju Ada yang disudur sana Pake baju aja Gak pake celana Macem-macem lah Terus orang disitu tuh Apa ya Anggar-anggar tegap badan gitu Contohnya ada yang Pokoknya ini badannya tegap Tapi kakinya kecil Iya Ada yang kakinya besar Badannya kecil Kepalanya segini lah Kecilnya Kepalanya kecil Iya Dan terus story Aku Terkejut kan Karena aku pertama kali ke tempat gym Aku terkejut gitu Jadi ternyata Di tempat gym itu Kamar mandinya itu Gak pernah di kunci Bukan gak pernah di kunci sih Jarang di kunci Ada orang mandi yang biasa aja Mandi Udah jarang di kunci Terus Di bawah kakinya itu keliatan kita Kelihatan ada Ada orang atau gak Kita keliatan gitu Aku pernah masuk kamar mandi satu Ketengok Oh ada orang Gak jadi gue masukin kan Akhirnya gue tengok Loh ini kakinya kok 4 orang nih Kakinya 4 Oh ada 2 orang nih Jadi kok Sebelah sini Ketengok Sebelah sini kosong Gak ada kakinya aku buka Rupanya ada berdiri di atas kloset Pas aku buka dia Tidak Woy Gak main Mau mandi Eh malu tau Jekul selamat malam Jekul selamat malam Jekul selamat malam